ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Curves Channel kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin yang udah soal jenis-jenis lur ya jenis-jenis lur jadi kemarin tuh kita sempat bahas jenis lur tipe jenis lur mino mino dan tipe-tipenya kemudian dan tipe-tipenya dan soft rock dan dengan berbagai macam variasi seperti itu ya Nah untuk kali ini kita bahas soal metal jik ya metal jik jadi metal jik ini guys metal jik ini ini adalah untuk umpan mancing dengan teknik jigging ya teknik jigging nah ini lur ini metal jik ini terbuat dari bahan metal guys bahan metal kemudian umumnya umumnya bentuknya adalah pipih pipih seperti ini dan lonjong ya lonjong seperti ini dan kemudian metal jik ini ini masih mentah ya metal jik ini nanti masih ada dikasih apa namanya huk masih ada dikasih kail dengan asis ya ada asisnya nanti biasanya ada dipakai ah dipakai apa ya namanya dikasih variasi kayak bulu-bulu gitu misalnya kayak gitu ya seperti itu ya kemudian Hai ini berbagai macam berat ya dari mulai dari ini yang paling kecil 4gram guys di sini ada 4gram kemudian ada yang 15 gram eh kemudian ada yang 15 gram kayak 7 gram 8 gram itu juga ada ya sebenarnya ini ada 40 gram ini cuma contoh aja contoh aja 40 gram nih 60 gram 60 gram kemudian terus ini ini tadi 60 gram juga ya ini bentuknya beda ya beda ya beda terus ini 300 gram 300 gram ini lumayan berat banget karena untuk mancing jigging ini tekniknya adalah eh membiarkan jig ini turun ke bawah ini biasanya hingga dari 80 meter sampai 150 meter ya guys ya tergantung nanti pemancing berapa meter ya nanti untuk eh metal jiknya menyesuaikan ya menyesuaikan seperti itu kemudian biasanya untuk metal jik ini ada ini ada ininya guys ada UV nya ini kalau anak kalau di kedalaman ini bisa menyala guys bisa nyala ini kalau tak tutupin gini kelihatan enggak ini bisa nyala sudah ini 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 GID namanya apa ya glowing the dark nah kalau bener-bener di kegelapan dia bakal menyala guys ini kayak putih-putih gini dia bisa menyala jadi bisa kelihatan sama ikan-ikan yang kita targetkan seperti itu ya guys ya ini bentuknya sebenarnya macam-macam ya ini sama ini aja beda ini beda beda bentuk dan ini juga beda bentuk ya guys ya udah bentuk ini juga seperti ini jadi enggak enggak lurus kebawah eh kebawah lurus bentuknya lurus gitu lempeng gitu enggak ya ini biasanya ada yang pembebanan berat di tengah ini ada atau membena pembebanan berat itu di bawah itu ada ya cuma kalau yang disini sebagai contoh-contoh aja seperti ini kayak gini guys ini macam-macam bentuknya tuh nanti masih dikasih kayak asis hooks ya asis seperti itu ya guys Oke guys jadi seperti itu penjelasannya dari lur metal jik ya lur metal jik untuk umpan dari teknik mancing jigging ya seperti ini bentuknya dari metal dan biasanya berat ya guys ya dia bakal tenggelam tenggelam ini mainnya soalnya di laut dalam biasanya ya oke untuk selanjutnya kita bahas spoon ya guys ya spoon disini sudah ada sepuluh sebenarnya sudah aku singkirin dulu nah spoon itu seperti ini spon ya ini spon guys Hai spon Hai ya 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 ini spon Hai ini dari kurvi ya guys ya jadi spon itu seperti ini Oke kita masuk pengertiannya untuk spoon ini lur ini dinamakan dengan spoon ya karena bentuknya yang hampir mirip sendok betul sebenarnya macam-macam ya kalau sekarang banyak variasinya kadang ada yang dibentuk kayak ikan gitu kemudian ada juga yang dibentuk hampir kayak metal jik ya hampir kayak metal jik gitu ya kemudian spon ini cenderung berenang layaknya swimbait ya sangat tepat digunakan untuk di kondisi air yang sangat jernih warnanya pun dibikin bervariasi guys bervariasi kebetulan saya bawahnya yang warna warna stainless semua nih sebenarnya ada banyak warnanya di bawah tadi ada yang warna hijau warna orange juga banyak nah ini ini nanti kalau di air jenis gitu kan ini spon itu akan mengeluarkan cahaya bukan mengeluarkan cahaya ya dia kan terkena cahaya jadi cahanya mantul mantul gitu ya jadi kayak berkedip-kedip itu karena cahayanya sehingga membuat ikan-ikan tergoda guys seperti itu nah bentuknya bervariasi ini belum dikasih kail kalau yang ini jadi nanti kailnya tergantung sama pemancingnya sendiri mau dirangkai atau dikasih aksesoris seperti apa Nah untuk hasil jadinya ini kayak gini misalnya ini ada aksesoris lagi ini ada bulu terus ada kayak ginian ya kalau ini ini udah ada kail udah ada kail terus ada ini apa ini namanya ini modelnya kayak spinner gitu ya seperti itu nah nanti senar masuk sini buat nyambunginnya ini sama sama yang ini tadi tuh kayak gini guys ini namanya spoon ya seperti itu jadi tadi udah ada lur jenis metaljik dan ini lur jenis spoon ya ini juga gramnya beda-beda gramnya beda-beda ini ada gram-gramannya sebenarnya ini kalau ada di curve ada gram-gramannya ya kalau nyari-nyari di internet biasanya gambar spoon misalnya teman-teman coba lihat dipintres gitu ya itu kebanyakan dari sendok temen-temen mancing bikin sendiri pun itu dari sendok sendiri dari sendok kemudian dilobangin kayak gini terus ya gitu dikasih kail dikasih aksesoris begini untuk menarik perhatian ikan seperti itu ya guys ya Oke untuk materi kali ini ini kita cukup bahas dari metaljik sama spoon ya sama spoon jadi untuk yang video selanjutnya kita bahas jenis lur yang lain ya guys ya Oke demikian apabila ada yang kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati